hai oke kita akan bahas pergantian oleh mesin di mobil Karimun Wagon R untuk pergantian oleh mesin sendiri bagusnya dilakukan per lima ribu kilometer ataupun kalian bisa lihat di titik yang ada di atas kap mesin kemudian kalian buka baut tutup kalau ini menggunakan kunci 14 bagusnya sih digunain kunci sok aja biar enggak selek di bautnya kalian putar berlawanan dengan aruh jam berlawanan dengan jarum jam arah jarum jam kemudian tunggu aja sampai olinya habis tunggu sampai oli mesinnya keluar semua ya selamat menikmati nah sekarang kita akan membuka juga buat filter oil atau saringan oli mesinnya kita ganti juga lebih bagus soalnya ketika kita ganti oli mesin juga saringannya saringan olinya juga diganti seperti biasa putarnya berlawanan dengan arah jarum jam ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati filter oilnya ya soalnya memang posisinya agak mepet ke mesinnya ya kalian bisa gunain kunci yang memang khusus buat buka filter salingan olinya kalian bisa cari aja di Tokopedia atau mau shopee atau apa murah keluarganya untuk mempermudah pembukaan peta salingan olinya selamat menikmati selamat menikmati kita unboxing dulu buat filter salingan oli itu beli yang wari aja ya harganya mengurah berapa gitu 30.000 kalau nggak salah sebelum kita pasang kemasin ya kasih dulu oli di filter salingan olinya kalau udah dikasih oli untuk filter salingan olinya ya kita pasang aja langsung putarnya sekarang searah dengan jarum jam ya ke kanan untuk mengencangkannya yang mengencangkannya juga menggunakan alat yang tadi alat khusus untuk buka saringan olinya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 pakai kunci shock supaya tidak selek untuk bau tutup oya di mesinnya langkah selanjutnya kita tinggal isi olimasinya sebanyak tiga liter untuk karimun wagon konar itu volumenya tiga liter ya di sini saya pakai prima xps saya nya 10 banding 40 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita tutup untuk lubang pengusian olinya putar searah jarum jam kemudian kencangkan dengan bisa dengan tang sedikit saja kemudian lap-lap ya biar bersih oke sekian makasih udah nonton see you di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati